oke langsung saja ya teman-teman ya hai halo teman-teman semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya meracaya jadi hari ini aku tuh mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman subscriber semua atau yang sudah menonton video saya di youtube atau konten saya di youtube ya teman-teman ya ini saya bacakan dulu ya sebentar ini tuh pertanyaannya gini saya ingin kerja ke hongkong saya ex saudi bahasa inggris lancar apakah majikan di hongkong mengizinkan kita sholat dan menghindari makan daging babi oke ya teman-teman ya jadi seperti itu pertanyaannya dan pertanyaan ini sebetulnya saya sudah sering mendapatkannya gitu ya teman-teman bukan hanya baru kali ini jadi sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini oke ya jadi langsung saja ini mbaknya bilang bahasa inggrisnya lancar gitu ya jadi gini saja kalau yang ingin daftar kerja ke hongkong itu langsung saja masuk ke pt dan cari pt resmi yang mau memproses hongkong ya teman-teman ya untuk prosedurnya seperti apa dan bersaratannya bagaimana itu silahkan tanyakan langsung ke pt dan ikuti prosedur yang ada di pt jadi seperti itu untuk bahasa inggris ini sebetulnya ya teman-teman yang saya tahu ini yang saya tahu sebetulnya di hongkong itu sangat direkomendasikan bahasa inggris apalagi jobnya yang jaga anak jadi seperti itu kenapa sih gak direkomendasikan bahasa inggris berarti bahasa kantonis gak boleh dong bukan gak boleh jadi yang direkomendasikan itu sebetulnya bahasa inggris ini untuk job yang jaga anak ya jadi kenapa itu biar kita itu bisa mengajarin anak majikan bahasa inggris karena disini sekolah juga ada bahasa inggrisnya jadi seperti itu dan les bahasa inggris disini itu sangat mahal ini anak saya saja ya guys ya yang perempuan itu dan laki-laki misalkan yang 45 menit itu hampir 200 sekian bukan ya jadi kalau misalkan kalian itu punya keahlian berbahasa inggris atau fasih berbahasa inggris dan kebetulan dapat jobnya jaga anak saya sarankan untuk memakai bahasa inggris itu lebih baik dan saya rekomendasikan seperti itu ya teman-teman dan nanti itu anak-anak dan majikan juga akan menyukainya jadi seperti itu ketimbang bahasa kantonis kalau bahasa kantonis kan mereka sendiri juga kan sudah mengerti gitu loh ya teman-teman ya dan selanjutnya itu tetap kita juga harus menguasai sedikit-sedikit bahasa kantonis ya tapi kalau yang untuk bahasa kantonis itu lebih direkomendasikan untuk yang jobnya menjaga lansia ya teman-teman ya karena lansia itu kan atau orang tua itu kan tidak bisa berbahasa inggris sudah pastinya itu diwajibkan yang bisa berbahasa kantonis jadi seperti itu oke dan selanjutnya ini untuk bisa sholat atau tidaknya ya nah untuk bisa sholat atau tidaknya itu tergantung majikan kita masing-masing loh ya teman-teman ya jika majikan kita mengizinkan kita sholat ya berarti kita boleh sholat yang penting kita ada izinnya dan kasih tahu ke majikan kira-kira kita itu sholatnya berapa kali sehari gitu loh ya teman-teman ya harus dijelaskan sedetail mungkin jangan kalian tidak meminta izin sama majikan terus kalian sholat memakai mukena tiba-tiba majikan datang atau anak majikan melihat atau majikan melihat mereka menjadi takut takutnya itu seperti itu jadi seperti itu ya teman-teman ya harus izin dulu ya nah jadi kalau misalkan majikan tidak mengizinkan terus kalian itu punya kamar sendiri ya kira-kira diatur-atur aja waktunya gitu bagaimana ya kan diatur-atur sendirilah ya kan nah untuk menghindari makan daging babi itu biasanya orang Hongkong itu sudah tahu ya mayoritas orang Indonesia itu muslim dan tidak memakan daging babi jadi mereka tahu ya mereka tidak akan mengasih kita makan daging babi tapi memasak itu sudah ya harus bisa memasak gitu loh ya teman-teman ini contohnya saya tidak memakan daging babi tapi saya bisa memasaknya atau memasakkan untuk anak majikan atau majikan gitu loh ya teman-teman ya tapi saya sendirinya tidak memakan tapi makan yang daging lainnya seperti daging sapi ayam dan lain-lain pokoknya selain daging babi gitu loh ya teman-teman ya majikan akan mengerti kok dan untuk boleh berhijab atau tidaknya itu kalau misalkan teman-teman itu ingin berhijab di dalam rumah nih ya itu juga teman-teman boleh izin dulu dong ke majikan karena ini kan kita juga ikut majikan ya kan jadi jangan seenaknya saja karena kan tidak semua majikan kadang suka atau tidak suka ya kan takutnya itu mereka takut melihat kita berhijab atau gimana ya kan alangkah baiknya kita izin dulu bos saya ingin berhijab boleh atau enggak kalau misalkan kata bosnya oh iya boleh yaudah kalian pakai ya jadi gak apa-apa tapi kalau libur itu sesuka hati kita mau berhijab atau enggak pakai seksi gimana-gimana itu gak ada yang melarang majikan gak ada urusan orang lain juga gak ada urusan gitu loh ya teman-teman kita mau berpakaian seksi itu gak ada yang ngomong ya itu contohnya ya kayak bokcar city itu yang di tiktok itu dia pakaiannya seksi banget kan disini tuh yang gak ada yang ngomong gitu loh ya teman-teman ya tapi saran dari saya jangan ikut-ikutan dia ini satu contoh yang gak baik bokcar city itu terlalu seksi dan mengubar mengumbar aurat ya teman-teman itu gak baik juga dan jangan ikut-ikutan ya itu salah satu contoh yang gak baik mendingan kalian misalkan pengen pakaiannya seksi ya yang biasa-biasa saja saya juga kadang pakai rok mini loh jadi tergantung cuasanya kalau saya ya orangnya tuh simple dan gak neko-neko lah biasa saja gitu loh saya juga pernah ya pakai rok mini atau yang ada jeble-jeble gini bajunya ya gak apa-apa gitu yang penting kan jangan menonjolkan punya kita atau mengumbar aurat gitu ya kan jadi seperti itu loh ya teman-teman ya kalau dari pengalaman saya pribadi gini loh ya teman-teman ya waktu itu saya tuh sedang jalan-jalan sama majikan keluar rumah dan disitu tuh ada mba-mba Indonesia yang lewat ya dia itu memakai gamis guys gamisnya itu panjang sekali kayak yang maunya pulantai memang bener juga sih omongan ibunya bos saya itu ya terus sari lah kalau sari itu kan sampai ini ya orangnya juga gak terlalu tinggi jadi ya gitu lah kalau orangnya tinggi bagus menurut saya pakai sari itu cocok ya teman-teman ya tapi kalau orangnya pendek terus ya gimana lah menurut saya kurang cocok pakai sari itu jadi kesannya itu kayak mau nyapu lantai gitu loh terus dia itu pakai sadar juga kerudung sari dan yang kelihatan itu kan cuman gelip-gelip matanya saja dan ibunya majikan saya itu sampai miring-miring gini nempel ke saya gitu ya sampai dia itu sambil ngomong eh itu katanya orang Indonesia ya katanya dan saya jawab iya itu orang Indonesia kayaknya sih wajahnya sih wajah-wajah Indonesia saya bilang gitu kok dia pakaiannya ribet amat katanya itu bajunya juga panjang banget udah kayak orang mau nyapu saja terus kerudungannya sampai kayak gitu apa sih tertutup banget gitu katanya apa gak panas apa terus ribet enggaknya gitu ya kan dalam hati saya adu membawa membawa kamu itu usil amat sih kata sayangnya dalam hati ya toh biarinlah orang dia yang pakai yang kepanasan juga dia yang gimana-gimana juga dia dalam hati saya tapi saya gak ngomong oh saya bilang gini saya jawab aja gini oh ya biarin sajalah itu hak-hak mereka saya bilang gitu dia sukanya seperti itu yaudah biarin aja saya bilang gitu kan ya tapi saya liatnya takut kata dianya itu oh yaudah kita lewat jalan ke situ saja kita bilang gitu kan tapi kalau majikan saya sendiri gak takut sih ya dia juga mengizinkan saya sholat saya berhijab itu gak apa-apa jadi seperti itu ya teman-teman ya harus izin dulu kalau misalkan pengen memakai hijab di dalam rumah majikan kalau libur itu beda lagi jadi seperti itu ya nah teman-teman kenapa saya bilang bahasa inggris itu sangat direkomendasikan ini bahasa inggris itu loh nomor satu di dunia loh internasional jadi bisa dipakai di negara manapun beda dengan bahasa kantonis jadi seperti itu ya nah untuk di hongkong juga ini tuh sangat direkomendasikan kita para cccc atau para pekerja migran indonesia itu bisa berbahasa inggris apalagi yang fasih itu sangat disukai ya sama majikan di hongkong kalau kalian gak percaya silahkan tanyakan ke semua agent disini pasti jawabannya sama disini itu paling direkomendasikan itu bahasa inggris sebetulnya ya apalagi yang jawabannya jala anak itu sudah pasti disukai ya dan yang pengalaman dan yang pengalaman di singgapura kerjanya itu kemungkinan sangat disukai juga sama majikan hongkong dan prosesnya lebih cepat karena mereka bisa berbahasa inggris tapi ada juga sih teman saya yang ek singgapura tapi dia tidak bisa bahasa inggris dia memakai bahasa melayu jadi seperti itu ya teman-teman ya dan ini sih kembali lagi ke majikan masing-masing kalau misalkan majikan itu sukanya yang berbahasa kantonis ya monggo silahkan gak apa-apa tapi ada juga majikan yang sukanya bahasa inggris gitu ya kan tapi kebanyakannya sih suka yang berbahasa inggris sebetulnya orang sini karena mereka sendiri kan sudah bisa bahasa kantonis jadi gak perlu ada yang mengajarin gitu loh ya teman-teman ya nah jadi ini tuh pengalaman saya juga di PT ya teman-teman waktu dulu waktu mau berangkat ke Hongkong waktu itu ada interview saya tuh masih ingat jelas banget dan ibu asrama itu bilang ayo ada interview ada interview gitu ya kan majikan Hongkong gitu biasa kan seperti itu kita tuh sampai uh maju semua gitu ya kan nah disitu tuh dia tuh bilang katanya yang gak pintar bahasa kantonis jangan maju jangan maju dulu yang maju yang pintar-pintar saja gitu ya kan terus itu pernah bilang saya bisa bahasa inggris loh mem gitu ya kan gak katanya bahasa inggris disana itu di Hongkong itu gak kepake ya katanya yang maju yang bahasa kantonis dulu yang bener bahasa kantonis dulu gitu ya kan yang orangnya tegas-tegas yang gini gitu gini gitu ya sudahlah saya nyimak saja gitu ya kan jadi seperti itu loh ya guys ya katanya saya harus pintar bahasa kantonis dulu tapi ini ada tapinya ya guys ternyata dan ternyata setelah saya sampai di Hongkong kenyataannya itu yang paling direkomendasikan disini tuh bahasa inggris dan mayoritas orang sini juga pada pintar bahasa inggris siapa bilang orang sini gak bisa bahasa inggris ha pintar-pintar loh orang sini yang dibutuhkan loh bahasa inggris bilang dulu di PT gak gak dipake katanya bahasa inggris disini kata siapa buktinya itu orang Filipin disini ngomongnya bahasa inggris loh gak bisa bahasa kantonis malah mereka ya kan jadi orang PT itu jangan jangan ngomong yang gini gitu gimana gimana lah gitu ya kan soalnya mereka itu kan gak tau gitu disini tuh seperti apa dan bagaimana kan yang tau itu kita mereka cuman di kantor saja ya kan gak tau aslinya disini itu seperti apa dan bagaimana jadi seperti itu ya teman-teman ya buat kalian yang bisa bahasa inggris pokoknya kalian pake bahasa inggris saja tapi tetep kalian juga harus mengantongi bahasa kantonis jadi seperti itu sedikit-sedikit gitu harus bisa bahasa kantonis ya kalau untuk fasih-fasih banget bahasa kantonis itu nanti setelah kalian terbang dan tinggal di Hongkong semakin lama itu semakin fasih bahasa kantonisnya kalau kalian tinggal lama-lama di Indonesia atau di PT itu gak bakalan fasih karena bahasa kita tiap hari juga kan masih bahasa kayak di kampung halaman kita masing-masing jadi seperti itu gitu loh ya teman-teman oke ya teman-teman sampai disini dulu video saya hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Hongkong dan saya doakan semoga mendapatkan majikan yang baik yang royal tidak cerewet dan gajinya lancar gak main fisik enak lah gitu ya kan biar kita juga kerjanya nyaman dan bisa sampai finish kontrak kalau bisa ya nambah kontrak jadi seperti itu ya teman-teman ya oke ya terima kasih bye-bye see you on next video seperti itu ya teman-temannya buat kalian yang ak timur tengah itu seperti dari Saudi ingin kerja ke Hongkong ingin kerja ke Hongkong itu bisa ya bahkan saya sendiri juga dulunya timur tengah ya teman-teman ya saya dulu di Kuwait 2 tahun di Saudi 2 tahun dan di Qatar 2 tahun dan yang terakhir itu di Hongkong di sini selama 8 tahun ya atau 4 kontrak jadi seperti itu ya teman-teman ya selamat menikmati terima kasih